Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan P3, Sandiaga Uno, tak menampik ada dinamika yang terjadi di internal kader terkait arah dukungan untuk baca pres di Pilpres 2024. Sandi menyebut perbedaan pendapat soal arah koalisi adalah dinamika yang wajar dalam suatu partai politik. Sandi bilang salah satu yang bisa mengikat Partai Persatuan Pembangunan untuk tetap mendukung ganjar adalah dengan menunjuk calon wakil presiden dari P3. Yang di bawah ini, karena ini sekarang kan terbagi, ada tiga calon presiden per hari ini. Bagaimana agar P3 ini bisa lebih satu memberikan dukungan kepada pakaian dan tentunya salah satu yang menjadi strategi adalah pencalonan wakil presiden dari P3. Itu adalah salah satu untuk mencoba mengkondisikan agar lebih banyak pemilik P3 memilih pakaiannya.